Baik, kemudian kita lihat disini bahwa Maxwell memberikan seperangkat formula muatan listrik Nanti kita lihat ya muatan listriknya seperti apa Persamaannya, kemudian juga untuk medan magnet Formula tersebut menegaskan keterkaitan antara listrik dan kemah netan Kemudian Maxwell juga menuliskan 4 persamaan yang terkenal mengenai medan listrik dan medan magnet Selanjutnya, sumber gelombang elektromagnetik kita akan bertanya apakah itu sumbernya Sumbernya adalah osilasi, osilasi itu adalah getaran dari sebuah muatan Jadi kalau ada muatan-muatan listrik, dia berosilasi, dia bergetar, bolak-balik Itu adalah sumber gelombang elektromagnetik dengan nilai frekuensi yang sama Ingat ya, tadi kan gelombangnya kan transversal sepertinya Transversal itu kan sebenarnya adalah definisi gelombang Gelombang adalah getaran yang merambat Nah, getarannya apa? Osilasinya apa? Ya, osilasinya adalah muatan listriknya Kalau muatan listrik dia bergetar, maka dia akan menimbulkan gelombang Nah, kemudian eksperimen yang dilakukan oleh Hertz Tadi kita sudah bahas Hertz sekilas Bahwa vibrasi, nah vibrasinya juga getaran juga Vibrasi muatan listrik meradiasikan atau memancarkan gelombang elektromagnetik Kemudian, ini kalian ingat ya Sifat atau karakteristik dari gelombang elektromagnetik Pertama, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium Jadi mau di udara, mau di air, mau di ruang vakum Dia tetap menjalar Nah, kemudian memiliki harga kecepatan tertentu tadi ya Tiga kali sepuluh pangkat delapan meter per detik Gelombang elektromagnetik dapat menghasilkan ulang secara alamiah osilasi Jadi setelah osilasi bergetar muatan listrik Jadi gelombang Kemudian menemukan lagi hambatan Nah, nanti di sini dia bergetar lagi Nah, ini jadi osilasi lagi, bisa jalan lagi Nah, gelombang berjalan dengan transversal Hati-hati Gelombang elektromagnetik harus secara transversal Apa? Medan listrik saling tegak lurus dengan medan magnet Gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan Ini sama dengan gelombang cahaya Polarisasi itu apa? Dikutupkan Dikutup artinya cuma satu sisi saja Satu arah saja Apa namanya getarannya? Kalau tadi kan ada ke atas, ada yang ke samping ya Polarisasi itu kita hanya butuh apa? Oh, gelombang E-nya saja Yaudah berarti yang ininya dipadamin, dikasih penghalang Sehingga yang ada tinggal gelombang E-nya saja Magnetic field bergantung pada amplitudo Amplitudo itu apa? Ini ya, puncak paling tertinggi ya Jadi semakin tinggi, semakin lembas, semakin tinggi Ini berpengaruh terhadap intensitas Gelombang EM menjalarkan energi Ya sudah tentu Karena dia menjalarkan energi tanpa kabel Sehingga dia bisa Kayak matahari kan Ultraviolet Membawa energi Terus HP kalian juga Kenapa cepat panas? Karena dia memancarkan energi Atau menerima sinyal dari luar Menerima sehingga cepat panas Panas itu adalah pada umumnya bentuk akhir dari perubahan bentuk energi Nah, ini lihat Dari gambar ini lebih mudah dapat dilihat penjalaran gelombang elektromagnetik Jadi di sini lihat Cross section ya Bawah medan E Cross section itu artinya apa? Perkalian cross ya Ya, sinas Sehingga perambatannya ketika E tegak lurus dengan B Maka akan memunculkan arah rambatnya yang ke arah Sana ya X ya Ingat aja Nah, ini kan ke arah X Di sini arah X Arah penjalarannya Kemudian ini Z Z untuk arah ini Getaran E nya Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah Ya Terus kemudian kalau untuk yang Apa? B Medan magnetnya Dia getarannya lah Y B Y positif Y negatif Positif Negatif Cuma dia merambat bareng-bareng Sehingga dia menjalarkan apa namanya? Dia menjalarkan Mereka menjalarkan energi Ya ingat-ingat ya Kalau nanti misalkan Gambarkan Apa namanya? Bentuk Penjalaran gelombang elektromagnetik Nah, ini dia Ini tiga dimensinya Lebih ininya Lebih secara vektornya Nah, ini C nya adalah Kecepatan Cahaya Jadi mereka menjalar Seperti itu Ini E Ini udah tebal ya Artinya dia Vektor Dia sudah vektor B Ini artinya dia sudah vektor Terus Menjalar 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 Seperti itu Nah, ini alah polarisasi Nah, ini yang dimaksud dengan polarisasi Tadinya saling tegak lurus Ke atas Ini ke sana Saling tegak lurus Namun Terpolarisasi Kita mau B nya Ikut-ikutan juga dia Ke arah Getarannya ke arah Z Bisa saja Berarti nanti diada Kita buat sistem Penghalang Sehingga dia nanti B nya itu Mempengaruhi Dia Atau dia ada Medan Magnet Pengganggunya Sehingga dia searah Dengan gelombang Listrik Ini bisa saja Maka disebutnya sebagai Terpolarisasi Nah, berikut adalah Persamaan Maxwell Ada yang sudah pernah melihatnya Nah, ini ya Ini empat persamaan Maxwell Ini bisa Biasa dituliskan Seperti ini Coba silahkan kalian google Empat persamaan Maxwell Waxel ini sebenarnya Apa namanya Ini sudah dikembangkan oleh Faraday Terus kemudian ini Sudah dikembangkan oleh Apa namanya Biosalfart sebelumnya Nah, kemudian Maxwell ini Membuat Sebuah empat persamaan Sama dia dilengkapi Dilengkapi seperti ini Dia menambahkan Apa namanya Persamaan yang satu Persamaan dua Nah, sisanya Dia tambahkan Sehingga dari empat ini Dia kemukakan Bahwa ini adalah Persamaan Yang menghubungkan Keterkaitan antara E Medan listrik Yang kita pelajari Ingat Medan listrik Nanti ada potensial listrik Ada tegangan Nah, dengan B Medan Magnet Arus induksi Ya kan Nah, ini dua ini Saling menghubungkan Dari empat persamaan ini Ini lambang apa? Divergen ya Vektor Perkalian titik Kali medan listrik Itu sama dengan Muatan Yang di lingkung B-nya dibagi Epsilon 0 Ingat yang Kasus kemarin Yang bola-bola itu ya Bola-bola Di sini ada Muatannya Kerapatan muatan Apa namanya Rho Seperti itu ya Nah, ini sebenarnya Nanti akan Menuju ke Persamaan-persamaan Maxwell Ya, kemudian Ketika Medan Magnetik B Didivergensikan Atau diturunkan Pertama Perkalian titik Justru malah dia 0 Kalau medan listrik Ada Nah Sekarang Kalau misalkan Di cross Medan listrik Kalau Medan listrik Di course Oh ternyata Laju medan Magnet Nah Menarik ya Kalau kita Meng crosskan Atau dalam ini kan Fungsi ruang ya Kalau ini fungsi ruang Kita crosskan Medan listrik Ini Isinya apa sih Isinya sebenarnya Do Do X Ya Ditambah Terhadap Arah Y Ditambah Dalam Arah Z Kalau kita Crosskan E Ini menghasilkan Apa Negatif Dari Kalau per T Ini kan Perubahan waktu Bisa dibaharkan Pergerakan Medan Magnet Nah Sekarang kita Balik Kalau B Yang di Apa namanya Di Perkalian cross Maka Yang muncul Adalah J Ini arus Arus Sama dengan Perubahan Medan Listrik Jadi kita saling Keterkaitan Nanti kita lanjutkan Ini pada Materi Listrik Magnet Di fisika Jika kalian tertarik Bisa mengambil Mata kuliah Listrik Magnet Nanti Diupas Lebih dalam Empat ini Empat Persamaan ini Nah Ini dalam Bentuk Integral Ini kalau Dari tadi Yang kita Pelajari Ini dalam Bentuk Diferensial Biasanya Lebih Terkenal Dituliskan Dalam Bentuk Diferensial Kalau Ini dalam Bentuk Apa Integral Ini Tidak Perlu Diingat Ya Tidak Perlu Diingat Yang penting Nanti Kalian Pada Saat Ujian Bisa Mengerjakan Dengan Rumus Rumus Ini Nah Ini adalah Apa Persamaan Umum Gelombang Atau Persamaan Hemhold Nah Ini Pada Matakuliah Fisika Dasar Ini Tidak Diturunkan Seperti Apa Namanya Ini Kalau Kita Lihat Ini Sebenarnya Sama Dengan Kalau Kalian Melihat Persamaan Gelombang Ini Sebenarnya Persamaan Gelombang Seper V Kalau Kalian Pernah Belajar Do Si Ini kan Persamaan Gelombang Do T Ini Persamaan Gelombang Nah Persamaan Ini Bisa Didapat Menariknya Ini kan Persamaan Ini Didapat Dari Misalkan Gelombang Tali Gelombang Tali Kalau Diturunkan Kan Jadi Seperti Ini Persamaan Gelombang Tali Biasanya Dituluskan Seperti Ini Coba Cari Di Internet Gelombang Tali Persamaan Gelombang Tali Nah Seperti Ini Nah Menariknya Empat Persamaan Maxwell Juga Sama Penulisannya Sama Persis Ini Bedanya Adalah Ini Kalau Maxwell C Ini Sudah Kecepatan Elektromagnetik Kalau Gelombang Tali V Ini Adalah Kecepatan Kecepatan Dari Gelombang Tali Tersendiri Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Vector Pointing Selanjutnya Adalah Tentang Vector Pointing Karena Gelombang Elektromagnetik Membawa Energi Sehingga Laju Aliran Ini Ada Kata Aliran Aliran Energinya Di bawah Yang di bawahnya Dinyatakan Dalam Ungkapan Yang dikenal Sebagai Vector Pointing Vector Disini S Sudah tebal S Sama dengan Seper Angkat Permibilitas Mediumnya Kali E Cross B Kali Medan Medan Listrik Cross Kali Medan Magnetik Kemudian Besaran Dari Vector Pointing Menyatakan Laju Aliran Permukaan Yang tegak Lurus Arah Penjalaran Gelombang Elektromagnetik S Juga Menyatakan Persatuan Luas Vector Pointing Sedangkan Arah S Menyatakan Arah Perambatan Nah Misalkan Untuk Gelombang EM Yang berbentuk Gelombang Datar Atau Plain Wave Maka Ini ya E Cross B Vector Dalam Harga Mutlak Langsung Tinggal Skalar S Sama Dengan E Kali B Per Mu Nol Karena B B Sama Dengan Dia Medan Listrik Dibagi C Karena C kan Itu isinya Kecepatan Cahaya Itu sebenarnya Adalah Penjalaran E Dibagi B Rasio Ini Sehingga B Kita Masukkan Kesini Sehingga Kita Dapatkan S Sama Dengan E Kwadrat Per Mu Nol C Sama Dengan Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Penjalaran Faktor Pointingnya Lihat Kalau Tadi kan Ingat E Itu Medan Listrik Bergetar Bolak Balik Sumbu Ini X Z Ini Y Berarti Nah Ini B Penjalaran Bolak Balik Kesana Cross Session Dia Akan Penjalaran Kesana C Jadi C Searah Dengan Vektor Pointing Contoh Soal Gelombang Elektromagnetik Berbentuk Sinusoidal Sinusoidal Dengan Frekuensi 40 MHz Merambat Dengan Arah Sumbu X Tentukan Panjang Gelombang Dan Periode Kemudian Jika Suatu Saat Medan Listrik Mencapai Nilai Maksimum E Semen Dengan 70 750 Newton Per Kolom Berarah Sumbu Y Tentukan Besar Dan Arah Medan Magnet Dan Yang C Tentukan Bentuk Fungsi Gelombang Medan Magnet Medan Magnet Kita Ketahui Bahwa Lambda Panjang Gelombang Sama Dengan Kecepatan Kali Periode Atau Sama Dengan Kecepatan Dibagi Frekuensi Ini Kita Dapatkan Lambdanya Semen Dengan 7,5 Meter T Itu Kebalikan Dari Frekuensi Maka Frekuensi Periode B nya Sama Dengan 2,5 Kali 10 Pangkat Minus 8 Detik Cepat Sekali Nah Kemudian Untuk Mendapatkan B Maksimum E Maksimum Dibagi C Sama Dengan 750 Newton Per Kolom Dibagi Kecepatan Cahaya Maka Dapat B Tadi Saya Bilang Perbandingan E Sama B Kecil Jauh Maka Biasanya Di Ini Tadi Saya Bilang E Kalau Terlalu Besar B nya Sangat Kecil Pangkat 10 Pangkat Minus 6 Nah Ingat Bahwa E Dan B Harus Selalu Tegak Lurus Dan Juga Tegak Lurus Dalam Arah Penjalaran Sehingga B Berarah Ke Sumbu Z Nah Nah Ini Kemudian Untuk Yang C Ini Persamaan Ini Fungsi Gelombang Sinusoidal Biasa Saya memilihnya Disini Cos Penjalaran Ke arah Sana Minus Seperti Ini Kemudian Ini Kx K Konstanta Gelombang Isinya Apa 2P Per Lambda Ini Nah Ini dapat Dilihat Seperti Ini Sehingga Konstantanya 0,838 Radian Per Meter Oke Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan Menjelaskan Tadi Yang Perihal Panjang Gelombang Elektromagnetik Yang Seperti Ini Yang Kalian Ingat Tadi Apa Garut Cimor Motor Disini Ada Sinar Gamma Gamma Ray Disini Ada Gelombang Radio Nah Disini Tengah Tengah Ada C Cahaya Tampak Cahaya Tampak Nah Cahaya Tampak Ini Bisa Kita Uraikan Me Jiku Hibinyu Disini Mulainya Dari Me Me Ji Ku Hi Bi Ni Ungu Nah Ini Tadi Saya Bilang Semakin Kesana Kita Lihat Kita Ganti Semakin Kesana Semakin Kesana Panjang Gelombang Semakin Besar Semakin Kesana Berarti Panjang Gelombang Semakin Kecil Ya Kemudian Semakin Kesana Lagi Kita Ganti Warna Hijau Semakin Kesana Semakin Kesana Energi Semakin Kecil Tapi Semakin Kesana Kebalikannya Justru Energi Semakin Besar Nah Bagaimana Ini Bisa Terjadi Ini Berkaitan Sama Suatu Perumusan Yang Kalian Ingat Mungkin Dahulu Seperti Ini Bahwa Mungkin Ini Adalah Rumus Dasar Fisika Kuantum Atau Fisika Modern E Sama Dengan Sebanding Energi Energi Gelombang Elektromagnet Sebanding Dengan Konstanta Plank Dikali Fre 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 H Sama Dengan Kecepatan Cahaya Dibagi Lam Da Nah Dari Sini Bisa Kita Lihat Ya E Berbanding Lurus Dengan Fre 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 Semakin Besar B Ini kan Kayak B Besar Semakin Besar Semakin Besar E Lambda Semakin Kecil Berbanding Terbalik Nah Lambda Semakin Kecil Sehingga Gelombang Radio E Nya Lebih Kecil Lambda Nya Lebih Besar Tapi Frekuensinya Kecil Bisa Bisa Difahami Ya Oke Terima Kasih Bisa Kecil slide Terima kasih.